Gak kayak yang sebelah tuh, Apple-Apple itu kan ya Masih ribet mengenai TKDN Asus langsung ngurus TKDN-nya dulu Baru merilis ROG Phone 9 Kalau gak mampu beli iPhone 16 atau iPhone 17 nanti Ya belinya iPhone SE4 ini kayaknya udah sangat cukup ya dipake Tapi ya gitu, TKDN lagi-lagi Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali temen-temennya di Sokute Gimana, gimana, kabar kalian gimana ya? Baik-baik semuanya, yang masih jumlah mudah-mudahan cepet dapet jodoh termasuk saya ya Jadi temen-temen, kali ini kita update lagi tipis-tipis Barial informasi seputar teknologi Dan di video kali ini akan ada dua informasi aja Yang pertama ada dari ROG Phone 9 yang katanya akan resmi di Indonesia Yang kedua nanti akan kita bahas yaitu iPhone SE4 Nah, seperti apa informasinya? Langsung aja kita masuk ke informasi pertama Jadi temen-temen, ROG Phone 9 yang terbaru nanti Generasi paling baru dari ROG Phone Itu dikabarkan sudah mendapatkan sertifikat HEDAR dan juga sertifikat TKDN Nah, ini dong mantep gini kan ya Gak kayak yang sebelah tuh Apple-Apple itu kan ya Masih ribet mengenai TKDN Asus langsung ngurus TKDN-nya dulu Baru merilis ROG Phone 9 Jadi informasinya adalah dari kompas tekno temen-temen HP gaming, HP gaming HP gaming Asus ROG Phone 9 itu akan segera masuk ke Indonesia Dan disini dituliskan bahwasannya ROG Phone 9 ini sudah Mendapatkan sertifikat perangkat post dan telekomunikasi Atau postel dari Kemenkomdigi di Indonesia Jadi dia sudah mendapatkan izin EDAR pada tanggal 11 November 2024 Dan untuk nomor model Asus ROG Phone 9 ini adalah Asus AI 250 1C ini Nomor sertifikatnya juga sudah ada Dan selain itu juga mendapatkan sertifikat TKDN dari Kemenperin Lois lengkap kan? Tinggal kita tunggu aja ROG Phone 9 ini Nah kalian bisa lihat disini Ini adalah artikel yang dimana menunjukkan Bahwasannya memang bener ROG Phone 9 ini sudah mendapatkan Hak izin EDAR dan juga TKDN guys Nah perilisan ROG Phone 9 ini kapan? Jadi kita langsung ambil ini dari GSM Arena Nah yang menyebutkan bahwasannya ROG Phone 9 itu akan rilis tanggal 19 November tahun ini Kalian bisa lihat posternya ini ya Di Taipei itu jam 7 November 2019 Berlin 12 jam 12 New York jam 6 pagi Jadi Swiss semakin dekat dan mudah-mudahan langsung bisa rilis juga resmi juga di Indonesia ya ROG Phone 9 ini Dan bagaimana spesifikasinya kalau menurut GSM Arena lagi-lagi Disini disebutkan bahwasannya yang ada di GSM Arena itu cuma yang ROG Phone 9 Pro ya Yang 9 biasa nggak ada Jadi ROG Phone 9 Pro itu akan menggunakan Snapdragon 8 Elite pastinya Ini adalah SOC paling baru dari Qualcomm Kemudian GPU-nya menggunakan Adreno 830 Dan untuk pilihan storage dan juga RAM-nya Itu ada yang menggunakan 512 RAM-nya 16GB dan 1TB RAM-nya 24GB Ini untuk pilihan daripada ROG Phone 9 Pro ya Kalau ROG Phone 9 yang standar ini masih belum ada di GSM Arena Nanti kalau udah ada kita update-update lagi lah Dari sini kelihatan untuk layarnya 6,78 inci Kemudian kamera utamanya itu 50MP Ini pilihan RAM-nya dan baterainya 5800mAh Dan untuk modelnya sendiri atau dari desainnya sendiri Sebenarnya ROG Phone 9 ini mirip dengan ROG Phone 8 Yang membedakan itu ada di bagian belakang ya guys ya Jadi di bagian belakang ini kalau ROG Phone 8 itu kalau nggak salah bagian mata ini Yang nyala yang ada LED-nya itu di bagian sini Tapi kalau di ROG Phone 9 ini kayaknya di bagian tulisan ROG ini Jadi kalau tulisan ROG ini itu kan nggak ada di ROG Phone 8-nya Adanya di ROG Phone 9 dan itu kayaknya yang menyala atau yang ada LED-nya itu cuma di tulisan ROG aja Di bagian matanya itu nggak ada atau nggak nyala lagi Tapi nggak tahu juga nanti kita akan lihat gimana ketika udah rilis ROG Phone 9 ini Yang penting Asus sudah ciami karena ngurus TKDN dulu baru rilis ROG Phone Nggak kayak lagi-lagi nggak kayak siapa? Iya buah-buahan itu ya Sampai sekarang dia tidak bisa merilis resmi di Indonesia untuk smartphone terbarunya ya Tiru dong Asus ini mantep nih Nah sehubungan dengan brand yang menggunakan buah-buahan itu Ada informasi terbaru dari Apple Yaitu mengenai iPhone SE 4 Nah ini untuk kalian yang menunggu-nunggu Sebuah iPhone dengan harga yang lebih murah Tapi performanya mirip-mirip dengan iPhone yang ada sekarang Jadi dikabarkan bahwasannya iPhone SE 4 ini akan sudah mulai produksi Dan mungkin tahun depan itu sudah mulai rilis ya Jadi informasinya ada DWCC F-Tech disini menyebutkan bahwasannya Produsen daripada kamera depan dari iPhone ini sudah mulai memproduksi masal kamera depannya Nah ini dilaporkan bahwasannya produsen daripada kamera depan dari iPhone SE 4 itu nanti adalah LG InnoTech Nah LG InnoTech ini sudah akan memulai produksi kamera depan dari iPhone SE 4 ini bulan depan Yang berarti sebentar lagi iPhone SE 4 ini juga akan mulai muncul nih Mulai akan dispel-spel tipis-tipis untuk spesifikasi yang lainnya Nah kalau berdasarkan dari informasi yang saya baca di WCC F-Tech sini Kebiasaan dari LG InnoTech ini ketika memproduksi sebuah modul kamera Itu akan ada waktu tiga bulanan kedepan sampai sebuah smartphone itu rilis Yang berarti kalau Desember nanti ini LG InnoTech sudah memulai produksi kamera depan dari iPhone SE 4 Desember, Januari, Februari, Maret Jadi mulai Maret kemungkinan iPhone SE 4 ini sudah ya mulai rilis gitu Atau ya paling akhir Maret, April, Mei, Juni Juni lah ya kita tunggu aja kedatangan iPhone SE 4 ini Nah iPhone SE 4 ini kalau berdasarkan lagi-lagi berdasarkan yang sudah saya baca di sini Kemungkinan akan menggunakan SOC dari iPhone 16 yaitu Bionic A18 Kemungkinan seperti itu atau Bionic A17 lah paling jeleknya Nggak mungkin pakai Bionic yang lama ya Dan kalau lihat di sini untuk ukuran layarnya itu 6,1 inci menggunakan OLED panel Nah ini adalah sebuah perubahan dari iPhone SE yang sebelum-sebelumnya yang menggunakan LCD ya Jadi ini sudah diupgrade menjadi OLED yang dimana berarti untuk gambar yang dihasilkan itu lebih jami lagi guys Dan ya iPhone SE 4 ini juga akan support Apple Intelligence Ya semua produk Apple nantinya akan support dengan Apple Intelligence yang terbaru-baru Jadi ya kita tinggal tunggu aja Tapi sebagai orang Indonesia ya kita diam aja dan tunggu sampai ngiler kalian itu menetes semuanya Karena kita di iPhone 16 aja cuma bisa ngiler ya Nggak bisa resmi di Indonesia Apalagi iPhone SE kalau masalah TKDN ini nggak diurusi Ya eh selamat tinggal iPhone SE 4 ya Yang sebenarnya iPhone SE 4 ini adalah sebuah pilihan smartphone atau iPhone budget friendly ya Kalau nggak mampu beli iPhone 16 atau iPhone 17 nanti Ya belinya iPhone SE 4 ini kayaknya udah sangat cukup ya dipakai Tapi ya gitu TKDN lagi-lagi Ya itu aja untuk informasi kali ini Terima kasih teman-teman gimana menurut kalian mengenai 2 smartphone yang akan segera rilis ini Nah tulis mendapat kalian di kolom komentar mengenai Asus Arochi Phone 9 dan juga iPhone SE 4 ini Dan terima kasih sudah menonton sampai menit ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Saya Fat pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video berikutnya